Setelah dua pekan erupsi tanpa henti, Gunung Marapi di Sumatera Barat terlihat berubah, dinding tebing cadas perlumpang. Warga desa terdekat dengan kawah, resah dengan kemunculan asap dari tebing cadas yang sebelumnya tak pernah terjadi. Gunung Marapi di perbatasan keubatan agam dan tanah datar Sumatera Barat masih terus erupsi. Gunung setinggi 2.981 meter di atas permukaan laut tersebut, erupsi diikuti hembusan tanpa henti. Namun bagi warga sekitar puncak gunung, erupsi membuat Gunung Marapi berubah. Warga melihat asap terus keluar dari dinding cadas di puncak gunung. Warga dusun Cuman Tiang, Negeri Buki Batabua, Kecematan Candung, Kabupaten Agam, resah dengan kemunculan lubang di cadas yang diduga kawah baru. Mereka khawatir erupsi dapat mengarah langsung ke perkampungan mereka. Kesebelah sini itu tidak pernah mengeluarkan asap. Tapi sekarang ada asap keluar di situ, bahkan berhari-hari tetap tidak pernah berhenti asapnya. Itulah yang kami khawatirkan. Jangan-jangan nanti itulah yang akan meledak kembali. Petugas pos pengamat Gunung Api PGA Marapi meminta warga tetap tenang dan waspada. Petugas akan memeriksa lebih dekat ke lapangan untuk memastikan dugaan lubang kawah baru. Barat tidak terlalu panik ya, karena itu lagi terjadi. Tetap tinggal di rumah, karena untuk status waspada Gunung Api saat ini tidak merekomendasikan untuk adanya evakuasi ataupun kemunusian. Sejak klutusan besar pada minggu 3 Desember, Gunung Api telah erupsi sebanyak 95 kali dan mengalami hembusan 469 kali hingga Senin 18 Desember. Erupsi pada 3 Desember lalu mengakibatkan 24 orang pendaki tewas. Dari Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan.